Pemirsa warga Bandung di sekitar Polsek Astana Anyar yang berada di Jalan Astana Anyar yang seret kecamatan Astana Anyar Kota Bandung diebohkan dengan adanya suara ledakan keras pada Rabu Pagi. Ledakan itu dikabarkan bahkan terdengar hingga kawasan Ciata. Warga Bandung Jawa Barat yang berada di area Astana Anyar dan sekitarnya dikejutkan dengan adanya suara ledakan keras pada Rabu Pagi. Ledakan ini dikabarkan bahkan terdengar hingga di kawasan Ciatul. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laporan warga di sosial media, dikabarkan sumber ledakan berasal dari sekitar Polsek Astana Anyar yang berada di Jalan Astana Anyar 340 Nying Seret kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat. Kejadian ini tepatnya terjadi pada Rabu Pagi 7 Desember 2022 sekitar pukul 08 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Bahkan kepulauan asap terjadi di sekitar lokasi yang diduga menjadi sumber ledakan tersebut. Akibat kejadian ini arus lalu lintas pun dialihkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian juga ditemukan potongan tubuh manusia. Polri telah membenarkan adanya ledakan bom di markas Polsek Astana Anyar Bandung. Polri menduga ledakan tersebut merupakan bom bunuh diri. Hal ini dikonfirmasi oleh Karupen Mas Difhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Sementara itu Kapel Stabes Bandung Kombes Pol Aswin Sipayung mengungkapkan kronologi ledakan atau bom bunuh diri. Di Polsek Astana Anyar Bandung Jawa Barat. Kejadian berawal saat anggota Polsek Astana Anyar sedang melaksanakan apel pagi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk ke area Polsek mengacungkan senjata tajam dan menerobos barisan apel pagi. Seketika anggota pun menghindar. Tidak lama setelah itu terjadilah ledakan. Saat ini pelaku bom bunuh diri diketahui meninggal dunia dan tiga orang anggota Polsek mengalami luka-luka. Untuk anggota yang terluka sudah dirawat di Rumah Sakit Sartika Asi Bandung dan tempat kejadian perkara pun sudah dipasang garis polisi. Akibat ledakan tersebut pintu gerbang dan lokasi apel pagi Polsek Astana Anyar hancur. Tetapi tidak sampai ke dalam. Dari Bandung Jawa Barat tim Liputan Madu TV mewartakan. Terima kasih telah menonton!